Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada sesi ke-8 kali ini kita akan belajar mengenai VPA penambahan pada VPA pada form kemudian kita dapat membuat kode VPA pada form dan membuat message dengan VPA pengalaman percobaan pembuatan kode VPA berikut ditambahkan kode VPA untuk form yang sudah dibuat sebelumnya pada VPA ditambahkan dengan maksud untuk menambah fungsionalitas pada form dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, semisal melakukan menghapusan secara tidak sengaja atau perubahan data pada saat melakukan navigasi pada record record yang ada pada table pembuat form dalam model read only kita coba ini yang kita beli bertambah agota pembuat form dalam model read only kemudian klik pada kanan kotak kecil sebelah kiri atas form seperti yang juga kita gambar field event oke kita coba kita harus mulai fontnya dulu saja kita akan selesai dan kita akan melakukan juga untuk manggap itu yang penting juga untuk melakukan kita coba membuat form baru misal kita menamakan form 3 form design kita buat share wizard saja form wizard kita masuk ke desain film kita klik tempatan pojok kita ubah form load ini kita allow edit sama dengan false kemudian kemudian misal kode VBTS dilakukan dengan berdasarkan satu event event adalah suatu kejadian yang membutuhkan suatu aksi tindakan seperti yang kita buat sebelumnya form dalam model read only form harus di share dengan property allow edit dengan nilai false pada saat form mulai dipanggil sehingga event yang terkait dengan hal ini adalah event on load pada objek form berikutnya adalah menguliskan kode VBA berdasarkan property event yang dimilih suatu objek dengan properties event ini ini property property set form option event kita klik unitnya setelah itu akan nampil jendela untuk menuliskan kode VBA ketika kode yang sama seperti sebelumnya me.allowedit sama dengan false perhatikan judul dari sub prosedur yaitu form load dan dimiliki maksud yang sama dengan event on load kita coba form load kita coba menambahkan tombol add record untuk menisipkan record baru untuk menambahkan funksionalitas pada form perlu ditambahkan fasilitas misal untuk melakukan menambah data menghabis data atau menyimpan data tombol load load tersebut berhubungan dengan operasi record dan dapat ditambahkan dengan menggunakan toolbox comment button dalam mode wizard kita coba menulis aktifkan mode wizard kemudian klik comment input button input nombol pada daerah form seperti berikut setelah itu menulis dialog akan menulis wizard untuk operation oke kasih dengan setelah record untuk operation kita add new record juga ini button kita dapatkan disini record operation add new record oke kita coba yang tulisan add record ini ini untuk nombol variable nombol variable nombol report kemudian finish finish oke kemudian menambahkan kursor pada posisi filter tentu dengan set fokus setelah itu saya pilih form dalam form view agar secara otomatis kursor pada pada field id anggota maka perlu di set dengan penggunaan property set fokus untuk itu ditambahkan kode seberikut dalam kode vpa dari tombol add record caranya klik kanan tombol add record kemudian akan tabel menu pada pilih dan pilih build event setelah itu tambahkan kode berikut oke kita coba properties oke property set fokus self fokus set fokus coba kita terbatakan ini Sampai jumpa di sini. 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 Kita navigasi. Sampai jumpa di sini. 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 yang paling terakhir kita coba dial record kita bisa melakukan dialet kita bisa melakukan dialet record tidak bisa dihapus kenapa demikian? informasi dalam model read only tapi kita tadi bisa menghapus report nah kita coba lakukan dengan cara ini klik fadsup, harus record klik kita coba langsung kita klik kita klik oh, ternyata sudah secara otomatis ada kita perhatikan docmd menu item ternyata sudah secara otomatis dibuat oleh microsoft accessnya ternyata mirip hanya bedanya tidak ada mi.aloedits tapi hanya dengan begini bisa menghapus sebuah record oke, kita lanjutkan ke kita tadi sudah sudah menambahkan seperti ini oke, setelah itu kita akan melakukan navigasi untuk berpindah ke record sebelumnya akan tampak mobile phone tidak dalam mode read only untuk mengembalikannya pada mode read only tambahkan pada event after update pada objek form form after update form after update misalnya selesai ini akan untuk terlatih ini setelah itu Ini untuk menjadikan mengembalikan form pada mode read only menjalankan form sekali lagi untuk menghapus satu record lakukan informasi dengan Yes setelah melakukan navigasi ke record sebelumnya form kembali ke mode read only kita coba kita kompon yang akhir nah kita terbaik lakukan dengan record pada ID ini Yes sudah hilang oke sekarang kita masuk ke soal soal cobalah terlebih dahulu setiap percobaan di atas buatlah semua fungsi tombol pada sistem database kalian masing-masing oke kita coba yang ini kita tulis database yang ini kita coba as chat pens kita masuk ke form wizard oke nama password kita tambahkan beberapa data view fields alamat text kemudian kota terlebih dahulu Kita coba dengan Pondis tabel seperti ini, kita buat formnya Form user Oke, next Next, please Coba disini, oke Kita coba carangkan Formnya Butable masih sudah Open exclusively By another user Oris yang Manipulat Terus Terus Ini Kita Kita buat lagi Silankan Oke, bisa Kita coba Buat Untuk menambah data Grid Ehm Thank you Emangkan tombol disini Navigasi Navigasi Untuk Next Previews Ref Atau kita Next record Next 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 Oke Dan kita Tambahkan Nama data Decor operation editing record Tambah 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 Delta Ini kita Buat lagi Hapus data Record operation Agus Agus data Agus Agus Kita coba jalankan Sebelum 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 Nama kata Coba Bilihkan nama Alfie N Password Misal Coba dulu Palamat Raya Sidoarjo Nomor 10 Nota Sidoarjo Oke Kita lihat katanya Tinggal masuk Ini kita coba lagi Menambahkan data Yang Password 123 123 Alamat Jalan Pinggir Jalan Nomor 123 Kota Sidoarjo Nah ini yang akan secara omatis Increment setiap kali Ada data yang masuk Ada data Oke Kemudian kita coba menghapus data ini Data Oke Iya Betul data one record Yes Nah Tidak ada data lagi Coba kita tampilkan Tabel mahasiswa Oke Mungkin itu dulu untuk Percobaan Soal nomor 2 Terima kasih Sudah menyaksikan Kita lanjut Untuk Berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih